Assalamualaikum, salam sehat teman. Kali ini saya akan praktek mengenai pembatas arus, sangat mudah, dengan menggunakan transistor. Transistor apa saja bisa, tergantung keperluan. Dan agar enak dilihat, saya menggunakan transistor yang sedikit besar, yaitu NPN3055. Dan agar lebih memahami, kita lihat dahulu gambarnya dan sedikit teori. Rangkaiannya seperti ini, sangat simpel bukan? Karena sering saya aplikasikan untuk charger, jadi contoh rangkaiannya, yaitu rangkaian charger aki 12V. Kalian perhatikan saja, bila sudah paham, kalian bisa terapkan untuk charger apa saja. Jadi seperti pada judul, yaitu pembatas arus. Tujuan utamanya, yaitu agar tidak merusak catu yang kita gunakan. Rangkaian charger ini akan membutuhkan arus besar. Bila digunakan untuk mencharger aki kapasitas besar, dan sedang kosong. Misal kita mencharger aki 12V dengan kapasitas 50Ah. Bila aki dalam keadaan kosong, tahap awal charger dengan tegangan input sekitar 18V, arus bisa mengalir sampai 10A, bahkan lebih. Dan bila kalian menggunakan sumber tegangan charger 18V 5A, kemungkinan besar sumber charger akan rusak, karena sudah melebihi spesifikasi. Karena itu diperlukan rangkaian tambahan seperti ini, yaitu current limiter atau pembatas arus. Dan yang sering banyak ditanyakan dan kurang dipahami, yaitu masalah kemampuan. Kita misalkan catu charger yang kita gunakan 18V 2A. Dan berdasarkan pengalaman, kalian harus buat pembatas arus maksimum setengah dari kemampuan catu. Jadi kita harus buat pembatas arus ini sekitar 1A maksimum. Perhatikan, ini arus yang mengalir di pin kolektor. Ini arus di basis. Dan ini arus di emitter atau arus output. Dan ini rumus dasar untuk menghitung besar perhitungan arus dan R1. IB sama dengan VIN dibagi R1. IC sama dengan HFE dikali IB. IE atau E-out sama dengan IC ditambah IB. Oke, dalam praktek ini saya menggunakan transistor 3055. R1 sebesar 1kOhm. Jadi IB sama dengan 18V dibagi 1kg sekitar 18mA. Untuk menentukan IC, kita lihat HFE-nya berapa. Kita lihat datasheet-nya dahulu. Kalian lihat HFE-nya 3055 antara 20-70 kali. Jadi kita misalkan HFE-nya 50. Jadi IC sama dengan 50 dikali 18mA sekitar 900mA atau 0,9A. Dan arus outputnya sama dengan IB ditambah IC. Sama dengan 18 ditambah 900mA sekitar 918mA. Atau sekitar 1A. Nanti kita lihat prakteknya. Jadi dengan desain seperti ini, walaupun terjadi short circuit pada output, maka arusnya mengalir tetap 1A. Jadi sangat aman. Mudah-mudahan kalian paham dengan teori sederhana ini. Bila kalian paham, pasti bisa mendesain current limiter untuk keperluan apa saja. Oke, kita praktek. Akan saya coba dengan arus sedikit besar. R yang saya solder di basis ke kolektor. R-nya saya gunakan 86. Saya paralel 3 buah. Karena secara teori, daya pada R sekitar 0,6W. Oke, ini kolektor ke positif catu. Ini emitter ke beban. Ground-nya digabung. Saya gunakan catu aki. Ini hanya contoh saja agar terlihat current limiternya. Ini tegangan catu. Dan ini pengukur arus output. Oke, saya coba beri beban. Biasa tegangan akan sedikit turun. Dan arus terbaca sekitar 630 mA. Oke, kita tambah beban. Arus terbaca 1,1A dengan tegangan sedikit turun lagi. Saya beri beban lagi. Perhatikan pembatas arus sudah mulai bekerja. Karena ini secara teori R basisa sekitar 28 Ohm. Maka arus maksimum sekitar 1A. Perhatikan akan saya tambah beban lagi. Dan arus sudah tidak naik secara linier. Jadi ini misalkan kita sedang mencarjad aki dengan arus maksimum sekitar 2A. Lalu beban saya kurangi dengan dimisalkan aki hampir penuh. Jadi dengan rangkaian ini cocok untuk catu 5 ampere. Satu lagi transisora bila dipegang panas. Jadi bila kalian terapkan jangan lupa tambah headsink. Dan jangan ragu-ragu untuk mencoba. Sekarang kita coba dengan resistor 1 Kilo Ohm sesuai gambar di depan. Perhatikan R-nya 1 Kilo. Tidak saya paralel karena daya R-nya masih di bawah 1.4 W. Saya pasang input catu di kolektor. Perhatikan akan saya beri beban terutama besar arusnya. Oke sekian praktek current limiter. Bila ada kendala kalian komentar saja pasti saya jawab. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!